Korek kalian masih kayak gini bro Ah, itu mah ada biasa Yang kayak gini dong bro, lebih keren Selain unik dan beda dari yang lain Aku yakin nih bro, kalau kayak gini Korek kalian gak bakal hilang lagi dari tengkrongan Yuk, sama-sama belajar membuatnya Pertama, kalian siapin satu korek bekas yang udah habis kayak gini ya bro Dan untuk alatnya, kalian siapin aja tiga korek kayak gini Nanti ini tuh buat manasin koreknya bro Kalau korek yang satunya udah panas Kita bisa pake korek satunya lagi kayak gini deh Karena nanti kalau kita pake koreknya terlalu panas Nanti takutnya malah leleh dan malah rusak bro Dan kebetulan, disini aku udah punya korek sendiri bro Yang sengaja aku gabungin Biar nantinya lebih gampang buat manasin korek yang bakal kita pelintir nih bro Dan tak perlu pikir panjang Langsung aja kita mulai membuatnya Nah, sebelum kalian panasin Jangan lupa kalian bongkar dulu bagian-bagian dari korek kapi ini ya bro Dan untuk membongkar koreknya Aku selalu pake tangan aja kayak gini bro Dan untuk bagian covernya Kalian tinggal goyang-goyangin Dan tarik sampai covernya kelepas bro kayak gini Tapi kalau kalian kesusahan buat bongkar covernya Kalian gak usah khawatir ya bro Kalian bisa pake alat pincet kayak gini bro Kalian tinggal tekan covernya pake jempol Dan kalian cokel aja deh kayak gini Tuh kan gampang banget kan Nah, dan selanjutnya Untuk bagian yang putih ini Gak perlu kalian lepas ya bro Kalian kendarin aja kayak gini Nah, selanjutnya untuk manasin koreknya nih bro Kalian panasin aja di bagian sini Sampai ujung bagian sini bro Dan pas kalian manasin koreknya Jangan lupa koreknya kalian puter-puter kayak gini ya bro Dan untuk apinya kalian goyang-goyangin aja deh kayak gini Fungsinya biar apinya gak kena langsung Dan gak manteng di bagian koreknya Karena kalau gak kalian giniin Nanti koreknya tuh bisa hitam Dan banyak gelembung Karena apinya terlalu panas Dan gak merata bro Dan biasanya malah jadi bocor deh Tapi kalau kalian ikutin cara kayak gini Aku jamin bro Hasil pintirannya bakalan mulus Dan gak ada gelembungnya deh Nah, kalau dirasa udah melelek kayak gini nih bro Selanjutnya langsung kalian pintir aja deh kayak gini Dan kalau kalian inginin si gasnya lebih banyak Kalian bisa tarik kayak gini bro Dan tunggu sampai koreknya dingin ya bro Nah, kalau udah dingin kayak gini nih bro Selanjutnya tinggal kalian isi gas deh Dan untuk ngisinya Kalian tinggal pasang pemantiknya Dan kalian ganjel kayak gini bro Dan untuk isi ulangnya Aku pake gas isi ulang Merek Robinson kayak gini ya bro Dan cara ngisinya juga gampang banget kok bro Kalian tinggal tancepin aja deh kayak gini Nah, kalau gasnya udah gak mau naik kayak gini Kalian cabut dulu Dan tancepin lagi kayak gini bro Karena kalau gak kita giniin Biasanya ngisinya tuh bakal jadi lebih lama bro Karena udaranya udah penuh Dan aku selalu pake cara ini Dan ngisinya tuh lebih cepet bro Sepertinya aku tidak mendengarnya Nah, kalau gasnya udah penuh kayak gini Selanjutnya tinggal kalian cabut deh Dan jangan lupa untuk bagian putihnya Kalian kengin lagi ya bro Biar gasnya gak bocor Dan kalau sudah Selanjutnya kalian pasang lagi deh cover koreknya Lalu pengatur gasnya Pemantiknya Dan juga pairnya bro kayak gini Dan untuk pasang batunya Kalian tinggal selipin diantara jari Dan juga rodanya bro Lalu tinggal kalian dorong deh pelan-pelan kayak gini Dan yang terakhir tinggal pasang deh tutupnya Gampang banget kan Kalau korek kalian jadi kayak gini Aku yakin nih bro Korek kalian bakal jadi lebih unik Dan beda dari yang lain Dan biasanya korek kayak gini tuh dipake buat koleksi bro Bahkan sering dipake buat peralatan sulat Oh iya bro Buat kalian yang mau beli korek-korek unik kayak gini Link Sopinya udah aku selipin Di deskripsi ya bro Kalian tinggal pilih aja korek-korek unik lainnya Dan minatur unik lainnya Sesuai kesukaan kalian bro Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba ya bro Sampai jumpa ya